Nah itu mungkin pelajaran buat kita ya, ibu-ibu, hikmah, buat kita semua ya, kan itu tidak menyebutkan pemadas, kesiap Dandim yang terzalimi Doa orang teraniaya pasti dikabulkan Masih ramai di medsos kasus pemecatan kolonel Hendi Suhendi, Dandim Kendari karena postingan istri yang diduga dikaitkan dengan penusukan menkupol hukam Wiranto Penusukan yang faktanya masih simpang siur dan berbeda-beda informasi baik latar belakang maupun kejiwaan penusuk Soal ISIS hingga stres Dari target yang jelas hingga tak tahu bahwa yang diserang itu Wiranto Kemudian juga kondisi Wiranto sendiri dari soal luka atau tidak hingga liter darah yang keluar Belum ada informasi yang betul-betul akurat Postingan sang istri penyebab pemecatan dan penghukuman Dandim adalah berbunyi Jangan cemen pak, kejadianmu tak sebanding dengan berjuta jawa yang menyalayang Meski diduga diarahkan pada Wiranto, akan tetapi secara hukum tidak semudah itu disimpulkan Pertama, tidak ada penyebutan nama Wiranto dan kedua Wiranto tidak berhubungan dengan berjuta jawa melayang Kasat yang memecat dan menghukum dan dimengarahkan istrinya ke pusutan kepolisian Polisi menyatakan menunggu laporan untuk memproses Memproses pemecatan dan penghukuman Disiplin penjara 14 hari atas kesalahan istri adalah bertentangan dengan asas hukum Siapa berbuat jahat, ia yang dihukum Kemudian jika juga deli, din, nining Bagaimana seseorang dapat dihukum jika orang diduga bersalah Belum dinyatakan bersalah secara hukum Istri Dandim belum ada proses apapun apalagi dinyatakan sebagai berhukum Yang paling fatal lagi adalah, kasat telah melanggar UU nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer Pasal 32 hingga 40 Acara pemeriksaan secara hukum militer Tidak dijalankan sesuai dengan undang-undang Untuk istri Dandim andai saja ditemukan orang yang sedang lewat Kemudian diminta melapor Maka jalanlah pemeriksaan Betapa enteng memulai proses Akan tetapi, mengingat masih bias kalimat jangan cemen itu Maka andai saja istri Pak Dandim bisa mengelak dan tak terbukti Secara hukum melanggar KUHP atau UU ITE Maka akan berdampak besar Pertama, Jenderal Andika telah melakukan perbuatan Menghukum orang tak bersalah Kedua, kasat telah mempermalukan institusi TNI di depan umum Ketiga, terjadi pelanggaran UU oleh kasat Dengan demikian, maka konsekuensi yang terjadi ke depan adalah Di samping pelapor akan berisiko pidana Atas delik melakukan pelaporan palsu Juga kasat Jenderal Andika Perkara justru telah melakukan pelanggaran hukum Pilihannya sudah sangat jelas Kasat harus mencopot jabatan sendirinya sendiri Mengundurkan diri Atau harus dicopot dan dihukum sesuai dengan ketentuan UU nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer Republik Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan Militer tentu sudah sangat tahu Bandung, 14 Oktober 2019 M. Rizal Fadilah Tragedi Irma Nasution Irma Nasution, istri kolonel Hendi Suhendi Akhirnya berurusan dengan kepolisian RI dalam sangkaan kasus ITE Yang heboh belakangan ini Irma dianggap memposting hal-hal yang kurang beradab Terkait penusukan Jenderal Purnawirawan Wiranto di Pandeglang Kolonel Suhendi yang dipecat dari jabatan Dandim bangga dengan istrinya Tidak menyesal Saya bangga telah menjadikan istri saya Istri yang bebas merdeka Kata kolonel Suhendi Irma Nasution telah mengukirkan namanya sebagai perempuan merdeka atau independen Dalam zaman now ini Dia telah menjadi perempuan kedua dengan nama yang sama dalam sejarah bangsa kita Irma Nasution pertama adalah putri Jenderal Besar Abdul Haris Nasution Yang dibunuh setentara prokomunis Oktober 54 tahun lalu Irma binti AHA Nasution ditembak mati ketika dipeluk ibu asuhannya Kekerasan politik di masa itu membuat dendam dan membunuh Adalah suatu kebiasaan juga terhadap perempuan dan anak-anak Istri tentara Menurut keterangan resmi kepus point TNI Majensi Sri Adi Merupakan tanggung jawab tentara itu Undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer Menurutnya mengatur Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan Peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer Meskipun tanggung jawab tentara alias suami Irma Nasution juga dinyatakan bertanggung jawab atas dirinya sendiri Sehingga kepala staf angkatan darat melimpahkan urusan Irma Kerana sipil alias kepada polisi Apa yang ingin kita pahami lebih dalam dari peristiwa ini Pertama jika postingan Irma Jangan cemen pak Kejadianmu tak sebanding dengan berjuta nyawa yang melayang Benar ditujukan pada Wiranto Sebagaimana juga postingan yang lebih nyata dari istri tentara lainnya Istri Peltu AUYNS dan juga istri Sersan ADZ Maka kita dapat melihat bahwa perempuan pendamping tentara di era ini Sangat akrab dengan media sosial yang berlatar belakang politik Beberapa waktu lalu Uli Panjaitan anaknya Luhut Panjaitan dan istri tentara jenderal Juga pernah terlibat adu argumen di Mersos Soal politik terhadap Erwin Aksa ketua Golkar Mungkin ini sebuah keniscayaan Bahwa masyarakat kita sebagai pengguna Mersos Tidak membedakan lagi perempuan atau laki atau istri tentara Atau istri tukang sayur Semuanya sudah menjadi netizen aktif dalam virtual world Kedua jika hukuman yang diterima Kolonel Suhendi Berupa pemecatan dari jabatan dinding dan dihukum Kurungan atas perbuatan istrinya Lalu mengapa istrinya juga memiliki tanggung jawab atas perbuatannya Ini mungkin pertanyaan standar buat militer Tentu saja anggota keluarga militer yang bukan militer terhubung dengan hukum sipil Namun dalam perkara menyakut politik negara Bukankah sebaiknya sanksi militer yang diterima suami cukup untuk itu? Ketiga bagaimana hak-hak perempuan VS laki-laki dalam lingkungan militer? Apakah memang kontrak kehidupan militer tetap seperti dahulu Kala di mana isu emansipasi perempuan tunduk pada kepentingan militer itu? Atau adakah kebebasan perempuan dalam lingkungan keluarga militer yang masih mungkin dikembangkan terkait politik? Pertanyaan ini penting dikembangkan Mengingat karir politik perempuan saat ini menjadi agenda pokok bangsa kita Tuntutan 30% kota perempuan dalam politik hanya mencapai 20% Itu pun banyak diisi oleh perempuan-perempuan yang diluar maksud pemberdayaan kaum perempuan Just present not isn't Sehingga kita berharap istri-istri tentara bisa menjadi sumber rekrutmen ke depan Kita menyaksikan misalnya istri SBY Almarhum Ani Yudhoyono berhasil membangun partai besar dari nol Bagaimana nasib bangsa kita jika istri-istri tentara kembali di bawah kendali suami 100% Mencermati kasus Irma Nasution Tentu penting dilakukan secara hati-hati Irma Nasution ini bukanlah Irma Nasution binti A.H. Nasution yang masih kecil Irma ini adalah istri kolonel Artinya istri dengan status sosial yang sangat tinggi Sebagai orang cerdas dan punya sensitivitas perempuan Mungkin Irma melihat kondisi politik saat ini yang tidak sesuai harapannya Dan bisa pula dia melihat Wiranto Hanyalah politisi gaik yang gagal mengendalikan stabilitas politik selama ini Jadi bukan Wiranto ekstentara Dalam frame seperti ini Tentu saja Irma tidak meletakkan pikirannya pada perlawanan vertikal terhadap kekuasaan Meskipun Wiranto berkuasa dalam kekuatan sipil Tentara sebagai alat negara bukan alat kekuasaan Tentu saja tidak tunduk pada politik kekuasaan Hal itu yang membuat tentara pasca reformasi masih dipisahkan dari proses dipilih maupun memilih dalam pemilu Namun jika kita mencurigai pikiran Irma Nasution sebagai bentuk perwakilan pikiran Perwakilan istri tentara Maka sebuah gelombang besar keresahan kelompok militer terhadap keadaan politik saat ini Mungkin saja eksis sebab hampir 5 tahun rezim Jokowi Stabilitas politik selalu berguncang Khususnya ketegangan kelompok sosial dan matinya Kebebasan ekspresi masyarakat sipil Gita tentu prihatin atas kekerasan yang dialami Wiranto Semoga beliau lekas sembuh Sekaligus berharap Wiranto bersimpati pada kematian 5 mahasiswa Yang berdemonstrasi serta kematian para pemuda-pemuda dalam demonstrasi lainnya Terlebih kematian orang-orang Bugis dan Padang Diwa Mena beberapa waktu lalu Semoga kasus Irma Nasution ini menjadi jalan bagi kita Mengetahui apa yang sedang terjadi dalam masyarakat kita Horas Irma Kalau orang-orang Kerawang menawarkan suamimu jadi Bupati Kerawang Anak-anak Medan pun siap menawarkan kamu menjadi wali kota Medan Horas Penulis adalah Direktur Sabang Merauke Institut Diki Trianto Terima kasih telah menonton!